Yap, ini dia pergerakan demi pergerakan yang dilakukan oleh Longskirt Kalau kata LDOG Karena tinggal seorang diri aja Apakah bisa mendapatkan placement begitu bagus? Tersisa seorang diri atau menghadapi tiga pemain dari talent e-sport Tapi sebelum kita melihat kejadian tersebut Kita bakal melihat pertempuran antara Bigetron dan juga Eagle E-Sport Tembakan sudah mulai dilantarkan Kali ini masih belum dapatkan satu dan ini dia UI Yang mampu mendapatkan pemain dari Eagle E-Sport F1 pulang ke arah lobby Bigetron memecahkan poin elimination pertama mereka untuk game ini Ya sebetulnya akan coba dipecahkan juga nampaknya Bun dari bagi tim Genesis Dicari lagi dari Master Vape Eagle-nya jadi seorang sec ditahan dengan SLR Tapi belum bisa membuka tembakan yang mungkin Karena masih terhalang dengan beberapa gunung-gun Ataupun obstacle yang ada di area Miramar Yap, ini dia Pergerakan demi pergerakan yang dibangun oleh tim lain lagi Karena kita sudah mulai melihat beberapa setup yang begitu dempet Tapi di bagian kembawah Satu pick-off kembali dilakukan oleh Eagle E-Sport Dan berhasil memotong rotasi dari Bigetron Di mana Yuhai pulang ke arah lobby Bigetron Hanya menyisakan last man standing mereka Luxie Kali ini yang menjadi pilar terakhir untuk Bigetron Battle dan Eagle juga masih bisa harus survive Tapi di bagian luar Tuan Tukey juga langsung dipulangkan Aja ke bagian lobby Nuzi Menemukan confirm-nya atas Tuan Tukey Dan saat ini di bagian lainnya juga sudah mulai divide terjadi Antara Tong Jawa melawan dengan Hobboys dan sekarang dari Long juga sudah mulai benar-benar low banget HP mereka Berusaha untuk bertukar granat dan kali ini dari Hale E-Sport Shopper Masih bisa melakukan healing-healing terlebih dahulu tapi ada serangan balasan lagi dari seorang Kim Oke granat dilemparkan bertukar dari serangan shopper Tapi shopper masih cukup tenang karena tadi granatnya masih agak ter-cover dengan adanya tembok-tembok di bagian dalam dari rumah kuning ini Dua tim atau bahkan tiga tim yang kali ini terlihat jarak mereka deket-deketan win Iya betul banget dan sekarang nampaknya dari Gidexus Juga menjadi tim pertama yang harus dropping out too early di hashtag 16 mundur lagi placementnya kapasta Betul bisa dibalap sama LGG kalau misalkan LGG Bisa tampil bagus di Miramar yang kedua atau di game yang keempat pada hari ini E-Sport masih mengisahkan dua anggota mereka Di atas mereka ada Infinity karena mereka dari tim lainnya sudah menunggu pergerakan dari E-Sportnya Tapi dari homeboys sepertinya bakal menghadapi tong jiwa terlebih dahulu karena jarak mereka deketan banget Sudah mulai ada tembakan dari bagian belakang namun belum ada yang overpeak Semuanya tertip di posisi mereka masing-masing Iya sebetul dan ada beberapa pick tipis juga dimaksimalkan dan kamarnya juga mulai bergeser Dan nampaknya dari arah margin akan ditemangkan juga oleh seplayer dari tim talent Yang berusaha untuk memberikan harah hurunya ke tim margin by Loki Masuk ke bagian pergurangan dicari perhonding dilakukan tapi gak kelihatan dicari lagi Bari belakang mundur sedikit dan dari margin juga harus reset up terlebih dahulu Sebelum nantinya kontes lagi ke tim talent Wow follow upnya cepet banget yang datang dari bagian talent E-Sport Ada kuranat yang dilemparkan akan segera meletup Setelah siapa masuk ke arah seorang Loki dan Loki Masih bisa bersembunyi namun perkenalkan sudah mulai dibangun Dan open field dari ada Boiti Namun dia berhasil menjatuhkan satu pemain dari margin Bahkan sebuah flank sudah mulai dibangun Namun kali ini Romeo tidak bisa bertahan lebih lama lagi Dan lagi-lagi kita melihat sebuah defensif dari talent E-Sport yang begitu gemilang Membuat mereka bertahan sampai di menit ke-20 kali ini Just betul dan total 3 tim sudah di pelangka secara utuh secara komplit ke bagian Loki Dan Gautani somehow meledakan seorang Logan dan hal tersebut Dimiliki keuntungannya tim NFT yang berhasil bisa mendapatkan sebuah steal point elimination ke tim Infinity Ya lumayan poin elimination kedua untuk NFT untuk Jimmy ini kali ini Sementara Nuzi masih bersembunyi di balik sebuah smoke Dengan adanya wall smoke yang sedang mereka buat untuk lolos masuk ke dalam zona Dan kita bakal pindah untuk ke arah lain-lain di Maret TJB Yang semakin dekat ke area compound milik homeboys Ya sebetul Choxin masih punya high ground masih punya gundukan Tinggal mempertahankan posisi mereka dan Mela juga tumbang di tangan tim NFT Bahkan dari Ruxi juga mendapatkan knockdownnya ke tim Zeland Udah mulai envoy apakah kedua player dari ataupun kedua tim dari tim Indonesia Dan kali ini nampaknya udah-udah pertempuran terjadi dan Bigetron Nice try di posisi yang ke 13 Yap ini bakal berat banget karena game terakhir benar-benar akan menjadi penentuan Chicken harga mati dan juga fantastis elimination untuk membuat Tim-tim Indonesia ini berhasil menyentuh barisan top 3 Tapi fight masih terjadi di in-game kali ini Dimana Hell eSport mendapatkan 1 namun threadlock terjadi dengan begitu cepat Kali ini kita berpindah ke titik lain lagi di Maret TJB Yang tadi bermain begitu gemilang Mereka bakal melanjutkan fightnya bertemu dengan LGG dan Voin Menjadi third party menambah puni elimination untuk Voin Masih ada Voin dan juga NFT yang tersisa kali ini Let's go Indo Pride Just betul banget sekarang nampaknya dari Triks juga harus bergerak lagi Lebih masuk lagi ke arah playzonnya Dan saat ini dari tim Talon ternyata Juga harus digugurkan langkahnya di posisi yang sebelumnya Dan saat ini nampaknya kelimpungan dari tim Homeboys Dia harus bergerak tapi banyak banget tim-tim yang menjegal posisi mereka Kali ini ada Vesclan dan juga Tong Jabo yang siap menunggu kedatangan dari tim Homeboys Wow Homeboys mereka butuh effort banyak nih buat masuk ke dalam zona Tapi di bagian lain kalau kita perhatikan pergerakan dari tim-tim Indonesia Dimana Voin akhirnya dipulangkan ke bagian lobby di peringkat ke-8 7 tim tersisa kali ini termasuk NFT yang masih bertahan sementara lead Sudah mendapatkan 5 elimination Dan di bagian lain dari TJB berhasil mendapatkan satu pemain dari Vesclan tadi Ada Todike yang berhasil ditumbangkan namun Xiao Seven berhasil Dapatkah dia mendapatkan sebuah momentum untuk melakukan healing Tapi granatnya kayaknya gak bakal kena Karena masih tercover dengan sebuah gurukan tipis untuk memblok Sebuah damage dari granat yang dilemparkan oleh Vesclan Namun kali ini ada stun granat yang sudah mulai dilemparkan Ada sebuah revive dan itu dia terbutakan sebuah brown shoot dari Todike Berhasil mendapatkan pemain dari TJB Namun masih ada backup yang begitu cepat Datang dari arah tim lain Dua tim tersebut pun dipulangkan ke arah lobby Just betul Gak ada yang selamat TJB hilang Vesclan pun hilang Betul dan nampaknya ada angin segar juga di tim Indonesia Dimana NFT masih masuk ke dalam posisi tovive Kalau tadi udah nampaknya kita fokuskan dari homeboys Masih berusaha untuk bergerak juga masuk ke bagian circle-nya Dan Genesis Genesis masih belum bisa banyak pergerakan sama sekali Di bagian belakang Glitz nampaknya sedikit sulitan Karena dari NFT nampaknya memberikan pressure yang begitu pendalam ke tim lead esports Enak banget NFT mereka Satu-satunya tim yang punya kompon di circle ke-6 kali ini Tinggal berharap circle-nya supaya gak lompat dari area kompon mereka Bahkan dari homeboys berusaha untuk memberikan bersihkan kompon dari NFT Namun gak bisa karena ada zoning out yang diberikan oleh seorang drone Masih mencari angle di bagian kolong modulasi tadi begitu aja Namun tak akhirnya tumbang drone Mendapatkan satu pemain dari homeboys yang sedang bergerak menuju ke arah rumah panjang milik NFT Wow dan bahkan sekarang RSG juga rata di tangan tim Genesis Dan nampaknya 4 tim lagi tersisa NFT masih komplit masih prima Dengan 4 pem mereka dan kompon mereka miliki Ada gempuran juga dan tim lain nampaknya Menemukan player yang berusaha untuk mengganggu kompon mereka yang cukup nyaman Kali nampaknya di bagian belakang juara Moniz Semakin lebih hati-hati lagi untuk bisa mengawasi Mengantisipasi ada yang movement yang diberikan di tim-tim lainnya Ya betul drone sudah mulai mengawati bagian lower ground di sisi lain lagi 6 eliminations sudah dikumpulkan oleh NFT Sementara ini sambil menunggu update dari circle yang ke-7 Akankah menguntukkan mereka atau malah harus memaksa NFT bergerak Kembali lagi untuk mendekat ke arah zona Ya betul dan bagi dari homeboys terdengar dari Bleepy menantembakan Ini dia menurut amingnya tepat banget dan akhirnya dipulangkan Tambahan poin lagi untuk masuk ke dalam poin tim NFT Di spread move seperti dibangun oleh pemain terakhir tadi dari arah tim homeboys Dan ini dia 3 tim tersisa 4 lawan 1 Dan 4 player sebut datang dari tim NFT masih komplit masih prima Masih koko banget dikumpul mereka Dan ini saatnya kita menggaungkan hashtag Indopride ke NFT Benar-benar koko banget di puncak kejayaan kali ini Let's go NFT Indopride is real Ini dia mungkin bakal menjadi WBCD pertama untuk Indonesia Yang berhasil diamankan oleh tim NFT Sementara dari arah tim Genesis Ini Genesis kan? Genesis Genesis ada Master Vape yang waduh ini di ujung blue zone Lead juga last man standing mereka ada di bagian ujung blue zone Ini harusnya bakal menjadi momentum sih Untuk NFT mendapatkan winter-winter chicken dinner Betul karena sedikit mereka bergerak aja itu udah bener-bener open banget Gak ada obstacle sama sekali Dan akhirnya semua WBCD sudah berjumpa Nampaknya dari bagian tim Lead Esports Untuk bisa merangkak perlahan masuk ke bagian play zone-nya Dan NFT tinggal sabar aja Tunggu kedatangan dari kedua tim yang berbeda Ya ini dia NFT Kalau gue jadi NFT gak usah gue cari sih Iya sabar aja Kalau gue jadi NFT sabar aja Mereka udah ngedapetin momen gitu Udah ngedapetin momen Udah ngedapetin tujuh elimination Udah ngedapetin compound dan circle Kalau gue jadi mereka gue bakal diem aja Iya betul dan ini bener-bener nyaman banget Dan Lead Esports Dia masih punya satu buah vehicle Mungkin akan di-fortingkan Tapi dari Master Vib Dia perlahan-lahan merangkak ke bagian backline dari tim NFT Ya udah mulai dilihat-lihat Dari arah NFT juga Spavelle jaga angle kanannya Terus itu dia tertanggung Uh Master Vib dapetin satu Spavelle agak lengah tadi Dan untungnya Masih ada broken wall yang bisa menyelamatkan seorang Spavelle Dan masih ada pemain lain untuk merevive seorang Spavelle Last man standing untuk lead Ini dia winner-winner chicken dinner Untuk Indonesia di game yang keempat Ini bakal membuat NFT lebih semangat lagi di game yang terakhir Karena game terakhir Kalau chicken mereka dapatkan Ini harusnya bisa membuat NFT lolos Tapi dengan catatan Tidak hanya chicken Tapi eliminationnya harus fantastis Iya betul dan akhirnya Winner-winner chicken ini didapatkan Indonesia dan NFT Mendapatkan WWC Jadi mereka yang pertama untuk di game yang keempat Angin segar untuk tim Indonesia 8 elimination mereka dapatkan Dengan 15 tambahan placement point Plus 4 point mereka kumpulkan dari 3 game sebelumnya Ini harusnya bakal membuat mereka setidaknya Setidaknya 27 point sudah mereka dapatkan Dan mendekat menuju ke barisan top 3 Iya betul Thailand udah dari walk